mula jelengnya surga ini wakil cacah surga ini luas suarga ini pintu ini mengo kan gue sentenang dan kelempodong gue lihat suarga ini ada tangga ini aku lihat suarga indah banget bu di provinsi mereka jawa barat ada orang wadah saya lihat suarga dengan cara mengantarkan suaminya untuk nikah lagi bapaknya rasa kegeran kalau salah paham tidak terang di sini bu ibunya saya meriksa ini mumpuni jadi sinis aku sedurung derengnya ngomongin nikah tidak pikir di sini resikonya ada orang wadah yang lagi viral ini pak dan ramil ada orang wadah piayanya tidak tercadar memang yang lagi nikah orang wadah mengantarkan suaminya untuk nikah lagi bareng saya telusuri ternyata orang wadah ini adalah mantan peserta aksi Indosiar 2016 tapi bukan saya adiklah saya kuliah saya kuliah kan aksi Indosiar 14 kali aksi Asia 2017 tapi mbak ini aksi Indosiar 2016 namanya Neng Mas aslinya dari Karawang Jawa Barat dari pondok pesantin Al Ghaniah wadah lo kebanggaan masya Allah memang bucah santri sangat pak nyatanya santri tidak tidak mengalakan ilmu santri ini diantara puluhan peserta yang lain Neng Mas ini gelam di Siti Takon takon ini apik banget mbak mumpuni gimana kabarnya sehat dari Cilacap jam berapa saya minta kiat-kiatnya dong supaya bisa aksi Indosiar dengan baik hari ini jangan supel banget waktu ini tidak ada aksi Indosiar terakhir setahun mbak nikah muda sehat Neki umurnya baru 23 tahun dan punya putra juga suaminya Niku adalah pengasuh pondok pesantin Cienjing Jawa Barat Ciamis yang Niku santri ini pengusaha dari perusahaan maka Neng Mas Niki merasa sang suami perlu dibantu akhirnya Neng Mas Niku bocah pertama menyiapkan perlengkapan Mas Kawin bahkan mengantarkan suaminya sendiri ke Jombang Jawa Timur untuk nikah lagi aku ceritakan aku merinding Bu seketika aku ingat kali Nabi Ibrahim alaihiss salam karwane istrinya Nabi Ibrahim ada empat guys masasih anu temenan kie empat istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling masyur Niku bocok pertama kali bocok kedua Niku Siti Saroh dan Siti Hajar tapi bapak-bapak jangan salah paham Niki bisa Nabi Ibrahim karwane sekawan ceritanya begini Niku Nabi Ibrahim usia 37 tahun menikah pertama dengan Siti Saroh dari suku Babylonia yang besar lencir kuning meripati kulit putih wah ini luar biasa Siti Saroh dan ternyata Nabi Ibrahim menikah Siti Saroh sampai tahunan Siti Saroh dari sakit hamil-hamil juga tangga teparuhnya pada ngerasa iiiiih bis tahunan bocok karena mateng-mateng biasa neng-neng ngomong kan orang-orang ibu pedes bis tahunan kalau mateng-mateng apa Siti Saroh apa Nabi Ibrahim Siti Saroh oh virus Corona dari China memang berbahaya tapi maaf lebih berbahaya virus congornya tetangga ngomong hhahaha ngomong pedes Nabi Ibrahim sampai dirasani tapi kan Nabi Ibrahim orang kepancing ngomongan tidak, Nabi Brahim iman ini kuat didik Siti Saro ya dengan ilmu, punya prinsip Nabi Brahim dan Siti Saro, sampai tahunan betan hamil-hamil, mungkin Allah belum memberikan kesempatan supaya Nabi Brahim lebih sabar lebih ikhtiar, ada perjuangan ini maka di suatu hari dengan dasar iman, Siti Saro mendekakali Nabi Brahim, Pak kaya-kaya ini Gusti Allah, mereka meresakakan kita punya anak dari Rahim saya saya persilahkan Duma Teng Panjen dengan monggo pak bojo maning, ha? temenan bu, engkau disit sebor lo cari aku kan bojo maning bu iya sih pap tapi kan nonton syaratnya ha? apa syaratnya bu? syaratnya bapak angsal bojo maning tapi yang cari istri kedua saya sendiri masya Allah syarat poligami pak adil adil ini aku duduk yang dimaksud duit itu adil ini kok adalah suami yang berilmu bisa mendidik istrinya ini ibu-ibu kok bisa bapak angkatnya bapak angkatnya berarti bapaknya terbukti adil tapi ini ibu-ibu kok dereng ngapak angkatnya bapaknya berarti bapaknya durung adil berarti bapaknya terbukti adil temuk denok-tenok montok-montok molek-molek ini pakai kol kolah kubro justru Siti Saroh kalau dikusing bersih hati namunnya Sinten budak pembantu maaf bahasa kasare babu budaknya Sinten budaknya Siti Saropiha mbak namanya Siti Hajar dari suku Afrika guys jangan salah irangewong Afrika irangewong Papua irangewong Jawa rata di masalah inna allaha layan zuru ila adjamikum wala ila suarikum wala kinyan zuru ila gulupikum wakamalikum Allah nikam meriksani manusia bukan dari bentuk rupa bandatunya tapi atilan amal ibadai nikus dinilai kusti Allah mulas Siti Saroh milih budaknya sendiri Untuk dijadikan istri kedua Kepada sang suami Mereka Nabi Ibrahim menikah Siti Hajar Ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun Nembe Siti Hajar Bojok kedua hamil dan melahirkan Bayi kakung diberi nama Nabi Ismail Alaihis Dan disusul beberapa puluh tahun Kemudian ketika Nabi Ibrahim Berusia 100 tahun Siti Saroh bojok pertama Nembe sakit derek hamil Melahirkan bayi kakung diberi nama Nabi Ismail Alaihis Ya Allah berarti bojok pertama Nunggunya sewidak banget ya Bu Lah di nikahnya umur telung puluh Pitu tahun ketika Nabi Ibrahim 37 tahun Dan bareng Nabi Ibrahim Usianya 100 tahun Nembe Siti Saroh hamil berarti nunggunya Sewidak tahun lewe Bu Maka adil itu Adalah bagi orang-orang yang Imannya kuat dan paham agama Poligami pun diperuntukkan untuk orang-orang Yang secara finansial Mental agamanya kuat Maka ini yang terbaru ini Kok mengantarkan suaminya nikah lagi Nunggunya Hati orang siapa yang tahu Nunggunya rasa dibanding-bandingkan Kalau menunggu Rak pantes Nunggunya kanji Nabi Apa boleh Kanji Nabi Jangan sampai dibandingkan dengan kita manusia Jelas beda Bedanya tapi Lah tapi ini kok Niki orang wedok Ngantarkan suaminya nikah lagi Hati orang siapa tahu Tapi saya berdoa Moga-moga Niko adalah pilihan yang terbaik Bisa sakinah mawadah warahmat keluargane Ditetap akan iman islamnya Jangan kan kita yang orang awam Aku bu Ceritakan orang yang aku masalah Ini mas Aku ngomong Yuk Biyongnya Ngerti ceritanya Ini Ssss Terasa ceritaku Aku nanti ngomong Ini Berikan pun Pak Biyongnya Karena Ssss Terasakan Dakur Bapakmu Seperti Seperti apa Aku mampungi ngimpi Mumpudih Biyongmu Seperti ngimpi Bapakmu Bonceng Namun Wadon Sapa Mak Bu Sapa Jangan ngerti Yang jalan ngimpi Aku ngimpi Bapakmu Bonceng Namun Wadon Barang aku Tanggi Situ Rumah Sisi Mangkel Rasanya Kepin Ngapluk Bapakmu 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 Sati Ngapluk Kan Aku mampungi Mampungi Rasanya Mumpuni Kayak Diopong Genik Dadaku Walau Jeneng Ewang Lanang Orang pada Pengertian Ngimpi Tok Aku rasanya Mangkel Orang Kemudian Ngan Ngarit Nand Durkandi Tekri Wangi Nipon Nangi So Kapan Beri Nyuntang Ini Kasih Bang Tenggak Asik Rikad Tenggak Tunggak Bapakmu Bapakmu Asa Asa Sambil Krap Bapakmu 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 Sekolah Barang Kesel Bapakmu Melumah Pas Banget Ya Karo Suaranya Mas Yang Menyatuk Terus Nenang Aku Ngimpi Tok Rasanya Jirek Diopong Genik Apa Mereka Sih Teman Nanang Yora Mungkin Aku Perintah Ibu Supaya Ibu Perintah Bapakmu Bojom Maning Atau Perintah Bapakmu Bojom Maning Aku Mumpuni Bojom Sisi Acan Burung Babar Blasko Sampai Perintah Bapakmu Bojom Maning Bapakmu 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 Sampai Bapakmu Menjadikan Istri Bidadari Bapak 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 Sekali Bidadari Ditawani Takon Ibu Berdaki Siana Nampara Nampara Is Haram Si Bapakmu Bojom Bapakmu Abangma Ayu Tapi Sampai Menor 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 Hanya Untuk Aku Sampai Ape figuruh Liplasku 球 Tampin Tampin Pencet Barat Ketak , Seneng Banget betul bu? betul ini sekali-kali Pak di Jakarta ada kota atau banjar negara, kota, kanak ada mal, enggak ibu, enggak? ada shopping, semuting, rebonding, balancing, sepuring sekali-kali di gawarin salon nguduh salon nampli gawarin salon kalau ada pedicure, manicure jangan ngerti ini mau kukur-kukur ibu itu lagi gadis awake, cilike, senok, mumpuni betul? di sana ini orang putar ini 5 ketak, trontun di gandengan demi anak yang dikandung, demi ibadah, kali gusel, demi sang suami wang wadon mau merubah bentuk badannya maka wang lana kutunya wang wadon rasa dikawal mal pak dikawal alfa bisa seneng betul bu? wang wadon harus dimulyaknya kok bapaknya ngasih ireng-ireng banget kayaknya iya, dikawal 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 serang kagus, sikil, 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 sikil memang kegeratus kagus, banteng, setengah mati untuk duit demi nyai wadon bisa merumat awak diri sing rajin, sing ayu, sing wangi, keleke semprot kerulang wangi wadon mambulang agas wadon mambulang agas mungkin 취l, muslimah, satayatan, 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 satayatan ada astaga dikawal jemput putus kutang sekolah, satayatan, satayatan, satayatan clean berada, satay except seperti yang ditulis ngasih sepenuhnya ke dalam siji kue biar lu gambar partai ngulet sorga saking gampangnya apa yang jenis penguatan di dalam nyudi catu celana suami ganjarannya saya wu alhamdu padahal setiap hari nyudi celana bapak saya ditulis jadi setiap hari pahalannya saya wu alhamdu kenapa orang asing longoknya yang dilongok dengan orang baca ngomong kok rocel temen si istri nyudi satu celana suami ganjarannya saya wu padahal ibunya nyudi celana bapaknya sedihnya pitulas jadi setiap hari pahalannya pitulas saya wu alhamdu nanti siji nyudi ngiklas ajak orang gerenyam mbak katok orang gerenyam katok kotor kb ganti kotor maning suratnya diwala nampak ada pengertian orang awet duit mau setidik orang ngerti apa sih ke listrik mundak pbcs mundak bensin mundak banyu mundak pengertian jagung senggong-gong katok bolong kb kotor kigi yang gerenyam dosa mbak ini jenang keprok maksudnya apa ngajuk kayak komponnya ha 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 mencolot Astagfirullah Astagfirullah rambulu lalu putani badai sarek sani sarek tenang orang yang belek tangannya sekerti lulus-tulus karo istighfar Astagfirullah 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 rambulu putani pun sarek giliran Bapak ke Astagfirullah Astagfirullah rambulu berarti sedintan pun istiwara pimpinan satu namanya istia nafila ibadah ngulet sorgaku saking gampang ngubah kartok dimetupahalane pemandang di bojolah mumpuni ngubah kartoknya sapa masih melocot melocotan air matubahalane istri solihah suami pulang dari kantor kantor Kuala Lumpur ibu siap di depan pintu sambut olana pakai senyum kecuk tangan suami cium tangan suami bagai cium hajar aswad apamanin Bapak ke ireng wu aswad nemen ibu siap di depan pintu sambut mengucap syukur Alhamdulillahirrobbilalamin orang bangga banget buat ibu siap syukur lewi-lewi diturusakan matur nambah nun pak mengucap matur su untuk gantri ke maja quran telung puluh jus sampai khotam aparat jus tapi jarang-jarang mengucap matur su untuk gantri ke maja quran matur su untuk gantri ke maja quran seket aku ngapak mengerti dia masih musim kondangan pirang-pirang sebuah canjeluk bayaran sepatu tas pada bodoh lembarangan aku inginkan muslimatan celak berdaging contoh kabeh sehingga lagi cempek terafiani laki-laki duit seket aku ngapak maka ketika kanjel nabi isro meriksani penduduk neraka rata-rata wong watun tapi wong lanang yake ajak ke ger penduduk neraka rata-rata wong watun karena salah satu sebabnya wong watun buatan sakit syukur atas suaminya sendiri jadi senang madak-madak nah banding-bandingkan wong lanang lia karena wong lanangnya dewek bahkan senang gentak-ngentak karena wong lanang hukumannya neraka jahannam gapak gue tumpen gelam kompak gue anaknya kalau batin gue rungoknya anak ceritanya wong watun dumai ayu dumai pinter dumai pesan gue duit di sini kakung yang pelek di sini apa kan apa di sini panceng patung 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 saya merikis oleh kakabela huma dumai ayu si lana ngediplak na kisuk si wong si lana mendel dikentak ramangan bangan mangan hahaha ngomong aja dong kelihatan banget sehingga aku ngekosit buat ngurung nafsu lagi dahar sehingga aku ngentak manis buatan gue ini mangan lalu aja kayaknya anaknya udah mangan mangan, bayi nambil rongplok kecil mangan bayi pengkerasan kering 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 mati gak asik lura tapi bayi tanda lura mereka balik kambang di sensus penduduk dudak kali randa kata dudane, kata randane kata randane memperan balik kambang akhir randane sebab apa si Lanang mati disi digentakkan kebanyakan si Waton cerewet boleh tapi cerewetnya uang Waton jangan sampai gentak-gentak uang Lanang apalagi wang Waton suara kok ngungkuli sang suami mulai bahasanya diatur dan sakit melakoni amalan sunah saking katain melihat amalan sunah melakoni puasa dan jenapingan dikob puasa sunah yang paling indah namanya puasa sunah daud seniki puasa ngisuh korang, ngisuh kemaning puasa ngisuh kemaning orang, gak harus seumur hidup puasa sunah daud walaupun satu bulan sudah diarani puasa sunah daud tapi kalau ibu-ibu puasa sunah daud katanya mandan berat sepisan wang wadun ya benulannya pasti kerauan tamu yang kedua wang wadun kan berkwajib pengadani wang lanang maka Siti Aisyah mengatakan wang wadun nyarutan puasa ramadun berkutu pamit disit karo singkakung apa yang melakoni puasa sunah harus pamit karo sang suami sampai jenapan puasa kora pamitan karo singkakung bapaknya bertengah terus jenap lagi puasa eh isuk-isuk bapaknya jaluk jaluk di gawek na wedang eh cocokan salah pah puasa sunah daud tereng kuat belajar puasa senen kem senen kemis tereng mampu nah kanji nabi kasih perisai memberikan rumus uri bahagia keluargani tentrem tulung saben wulang disisi haken telung dina gua padang lakoni puasa terserah puasa watone dewek watone anak watone bojo anak arab tes arab ujian yang pondok ben kerasan ben betah yang pondok dipuasani minimal ben wulan monggo disisi haken lakoni puasa puasa apa saja terserah silahkan monggo kok urung pisang lakoni puasa sunah akeh puasa amalan sunah lintune nirek liya mulail sulat hajur sulat hajur sulat fitir tadarus kur'an zikir sepertikiran nendalu karena ternyata Allah turun ke langit dunia teng sepertilu nendalu seinten sing menangi Allah turun ke langit dunia sing kelem pada melek bengi ngibadah karogus di Allah liane pada turu jenengan ngibadah karogus di Allah teng sepertikan nendalu dongane langsung tembus langit bitu jelas di jabah soale nopo soale Allah turun ke langit dunia teng sepertikan nendalu dongane wong sing senang gaya mulail nikut dong asing paling perek karogus di Allah alhamdu